Intro Halo Tribuners, jumpa di video selanjutnya Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda Dan inilah berita selebritis selengkapnya Mantan ART kirim somasi ke Natalie Housker Penyanyi Natalie Housker dikirimi surat somasi oleh Trimu Warti Alia Swati Mantan asisten rumah tangganya Sebelumnya Natalie Housker mengirimkan surat somasi ke Wati Dalam surat somasinya itu Wati merasa tidak nyaman Saat Natalie Housker mengunggah foto KTP di akun media sosialnya Menurutnya unggahan foto KTP Wati yang dilakukan oleh Natalie Dianggap mengandung unsur negatif Yaitu ketika ada imbawan untuk berhati-hati dan waspada bagi siapapun yang akan mengambil asisten rumah tangga Krisna Murthy, pengacara lainnya mengatakan unggahan Natalie membuat kliennya syok Karena tidak bisa bekerja dan terpaksa pulang ke kampung halaman Sebelumnya Natalie Housker sempat mengunggah status Wati di media sosialnya Ketika itu Natalie tidak menerima tudingan Wati yang menyebutnya Telah selingkuh saat masih menjadi istri pelawak sulet Berikut wawancara dengan kuasa hukum pihak mantan ART Tidakkan saudari Natalie Housker ini sudah merugikan klien kami Karena sampai saat ini klien kami tidak dapat bekerja dimanapun Dan konotasi negatif dengan kata-kata himbawan dan hati-hati ini Itu selalu berkonotasi negatif Tidak ada kata hati-hati itu yang konotasinya positif Hal tersebut sangat merugikan klien kami karena klien kami adalah satu-satunya tulang punggung keluarganya Situasinya saat ini klien kami pulang ke kampung karena sulit mencari pekerjaan Jadi dia sambil mengistirahatkan keadaannya Karena sudah berapa kali mencoba mencari pekerjaan sulit Ini dia nih, lagi di kampung Wati Ada yang mau disampaikan Wati Wati Ada yang mau disampaikan Wati Berita selanjutnya datang dari YouTuber Ria Ricis Bantah kabar perjodohan anaknya dan Rayanza Bayi dari publik figur terus menjadi sorotan publik Apalagi di media sosial Baru-baru ini anak Ria Ricis, baby Moana dan putra kedua Rafi Ahmad Yanni Rayanza atau yang akrab bisa pacipung sering dijodoh-jodohkan Menanggapi hal tersebut Ria Ricis memberikan tanggapannya Menurut Ricis, awal mula sang putri dijodoh-jodohkan Hanya karena bercandaan dari Rita atau ibu kandung Nagita Slavina Secara kebetulan Rita bertemu dengan Ricis yang hadir di acara yang diselenggarakan oleh mbertua Rafi Ahmad itu Saat pertemuan ternyata Rita langsung menggendong sang putri dan memberikan celotehan bercanda Seperti diketahui dalam sebuah video terlihat Rita Amalia ibu Nagita mengungkapkan jika cipung berpacaran dengan Moana Ricis yang mendengar ucapan Mama Rita hanya tertawa dan terlihat bayi 3 bulan itu terlihat anteng di pangkuan Mama Rita Ada pun tanggal kelahiran kedua bayi itu memang memiliki angka yang sama Yang diketahui kalau Rayanza lahir pada tanggal 26 November dan Moana lahir pada tanggal 26 Juli Berikut wawancara dengan Ria Ricis Belumnya kita juga udah kelas nggak apa-apa yang penting balik Apa ini langsung kegembang kamu biar nggak Ini orang-orang yang terpengar Saya nggak ngurus soalnya orang-orang yang terpengar Karena bajunya Mama Rita Mama Rita ketemu anak langsung gendong, langsung suka gitu Masa setiap kanan Suami Eh banyak orangnya Kita doain aja yang terbaik dari kakak keduanya Riki Mengalami Handphone dong Handphone dong Bang topik munduran Tapi kalau dibilang Nggak kerja gimana Nggak nggak apa Nggak tahu sama pihak kakak Kerja sama-sama ya balik Sama orang Google aslinya juga Kemarin juga dibantu sama kurang lebih 8-10 orang dari Google aslinya juga Jadi memang kemarin tinggal menunggu aja di rumah Tidak tunggu kabar aja gitu Sampai lapar ke saya bersalah nggak Cis Kenapa Saya Apapun yang kita lakukan Sama kita dan keluarga yang tahu Karena kan mungkin ada orang lain Michael S-Korlum munduran ini Makasih banyak ya Tapi harus Sendiri Berita selanjutnya datang dari mantan suami dari Roro Fitriya Andre Irawan ungkap kebohongan saksi dari Roro Fitriya dalam persidangannya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang cerai Roro Fitriya dan suaminya Andre Irawan pada selasa 1 November 2022 Roro Fitriya dan Andre Irawan menjalani sidang cerai Dengan agenda mendengar keterangan saksi dari penggugat yakni pihak Roro Usai sidang Andre Irawan mengungkapkan bahwa istrinya membawa 5 orang saksi 3 dari pekerjaannya dan 2 orang adalah pesikiater Andre menambahkan 3 saksi yang bukan pesikiater itu tidak ia kenal Sebab selama hampir setahun menikah mereka selalu bersama Andre mengatakan 3 saksi yang hadir adalah Desi, Sandy, dan Willy yang tidak mengetahui biduk rumah tangganya dengan Roro Sehingga Andre Irawan menyayangkan saksi-saksi yang dihadirkan banyak memberikan keterangan yang berbohong dan tidak sesuai dengan fakta di dalam persidangan Berikut wawancara dengan Andre Irawan dan kuasa hukumnya Menanyakan kepada dokter itu bahwa akan bisa terjadi kemungkinan akan memakai narkoba lagi itu akan bisa terjadi Di jawaban tadi dari dokter itu Jadi nantinya dijadikan tidak pernah hilang Nantinya tidak apa-apa Jadi sensasi sampai segitunya itu Untuk menaikkan dirinya Tapi sejauh ini masih ada komunikasi itu mungkin ada kesulitan coba untuk komunikasi sama Minggu lalu saya masih pulang ke rumahnya Nyamperin tapi memang tidak ada Karena dia bilang dia sering pulang ya Pemperiasa dia bilang sering pulang Bahkan dia bilang Saya sudah ke apartemen Ini tidak pernah Saya cuma ketemu anak saya itu saja Dan Bu Desi pun pernah menghalangi saya untuk masuk juga pernah Terakhir ketemu anak apa? Ketemu anak ini terakhir ini 4 Juli 2012 4 Agustus Ketemu anak malam ini saya harus tinggalin karena ibu saya sakit Berita selanjutnya Sang ayah wafat Angelina Sondak dan anaknya merasa kehilangan Angelina Sondak baru saja kehilangan sosok yang paling dicintainya Yang ini sang ayah Laki Sondak Diketahui bahwa ayah Angelina Sondak Laki Sondak telah meninggal dunia Pada 31 Oktober 2022 dikarenakan serangan jantung Laki Sondak kemudian disemayamkan selama 3 hari Di rumah Duka Abadi dan Mogok, Jakarta Barat Dan rencananya akan dibakamkan pada hari ini Rabu 2 November 2022 Sebagaimana diketahui bahwa Laki Sondak bukanlah orang biasa Ia adalah seorang akademisi dan juga Direktur Utama Rumah Sakit Agora Silwan Laki juga merupakan sosok ayah dan kakek yang sangat baik dan tentunya berjasa untuk anak cucunya Hal ini terlihat dari bagaimana Laki merawat dan membesarkan sang cucu Keanu Saat Angelina Sondak mendekam selama 10 tahun di penjara Tentu kepergian sang ayah untuk selama-lamanya Membuat wanita yang akrab di Sapa NG itu merasa sangat terpukul Ia pun menulis pesan haru untuk mengenang jasa sang ayah Yang tak terhingga untuknya dan juga Keanu Berikut wawancara dengan Angelina Sondak Menyakitnya awal itu gara-gara Sebenarnya sih tiga hari sebelumnya opa ngelunya sleeping paralysis Mungkin itu kelompokan awal kan dia Nah jadi setiap hari Jumat saya sempat saja kematan Sampai minggu memang masih ngotot untuk di rumah sakit aja Janji saya mau istirahat Pesan terakhirnya kan kukur-kukur sama lain Kan sih kalau opa itu kan emang setiap hari yang ngobrol sama saya ya Jadi karena saya masih numpang-numpangnya ngomong opa Jadi opa itu udah setiap hari ngobrol Yang penting opa itu cuma mau tuh bahagia Ya sehat lah gitu Nggak ada secara spesifik Ya kan kita nggak pernah Almar kemas aja juga meninggal nggak ada spesifik Iya Ngomong opa pesan Nggak pernah Tapi kalau dari tanda-tanda pasti ada Mulai dropnya tuh berapa hari lho tim Mbak Enji Jumat Jumat berarti ya Jumat, Sabtu Mungkin kelelahan fisik gitu kan Tapi otaknya masih kenceng Baru ngelayan ulang tahun berarti ya Mbak Enji di Menado ya Iya September ya berarti Berita selanjutnya Jadi lulusan terbaik Oki Setiana Dewi merasa ada yang kurang diwisudanya kali ini Artis sekaligus Dai Oki Setiana Dewi kembali merasakan kebahagiaan Dikarenakan mendapatkan gelar doktornya pada selasa 1 November 2022 kemarin Diketahui bahwa gelar ini merupakan gelar doktor kedua Yang didapatkan oleh kakak kandung dari Ria Ricis Bisa kembali menyelesaikan masa pendidikannya dengan lancar dan mendapatkan nilai memuaskan Membuat Oki mengucap rasa syukurnya Oki mengungkapkan bahwa keberhasilannya ini dibantu oleh banyak dukungan dari berbagai pihak Mulai dari Tuhan Yang Maha Kuasa hingga keluarganya Meski merasa bahagia dengan gelar barunya ini Oki mengungkapkan bahwa ada hal yang berbeda Antara wisudanya pada tahun ini dengan 2 tahun yang lalu Dimana pada wisuda tahun 2020 lalu sosok mandiang sang ayah Masih bisa mendampingi dirinya untuk menerima gelar doktor yang pertama Berikut wawancara dengan Oki Setiana Dewi Akhirnya bisa menyelesaikan pertunjangan pagi Jadi memang di tahun 2016 saya mengambil dua kuliah dan lain sekalian Yang mana pada saat itu berfokus di satu kampus Sudah selesai kan 2020 kemarin Dan sekarang Alhamdulillah bisa selesai Itu juga tentunya izin dari Allah dan support, dukungan, pertolongan dari orang-orang nasibat Terutama pada suami Karena saya pribadi termasuk orang yang Nanti ajalah, nanti ajalah, nanti ajalah Beliau yang selalu support, sampai akhirnya Alhamdulillah hari ini sudah selesai Karena ada yang berbeda dengan wisudanya Atau dengan setiap tahun 2020 Dua tahun silam Karena dua tahun silam Saya Karena dua tahun silam Saya sudah didatangi oleh Fafat Namun kali ini Alhamdulillah Sudah diadak Dan hari ini Sudah diundur lagi Sudah diundur lagi Sudah diundur lagi Sudah diundur lagi Hari ini Sama seperti ujian-ujian sebelumnya Saya tegang juga Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis Bersama dengan saya Mutiara Jangan lupa untuk terus laksikan Youtube Tribun Lampung News Video Facebook Tribun Lampung Instagram at Tribun Lampung Dan TikTok at Tribun Lampung Untuk informasi terupdate lainnya Selamat sore dan sampai jumpa